5 jenis pakan alternatif bebek petelur agar cepat bertelur 1. Ampas tahu, ampas tahu adalah limbah padat yang berasal dari gubur kedelai yang sudah tidak digunakan lagi dari proses pembuatan tahu Ampas tahu mengandung protein tinggi dan mudah ditumbuhi jamur Penggunaan ampas tahu sebaiknya dengan dikeringkan terlebih dahulu sampai kadar air kurang dari 13% karena Yang diberikan untuk pakan bebek biasanya ampas tahu basah Yang perlu Anda ketahui adalah tempat pakan harus cepat dibersihkan agar tidak ditumbuhi jamur 2. Ampas tempe Ampas tempe M Rupakan limbah dari proses pembuatan tempe Ampas tempe ini berpotensi sebagai bahan pakan Karena ketersediaan yang cukup melimpah Hal ini dikarenakan banyaknya pabrik tempe yang ada di Indonesia Namun, penggunaan jenis pakan ini terbatas karena kandungan serat kasarnya yang tinggi 3. Onggok Onggok merupakan limbah pengolahan singkong menjadi tepung singkong Penggunaan ongok terbatas kare Nah, kandungan serat kasarnya cukup tinggi 4. Tepung bekicot dan keong emas Tepung ini banyak digunakan sebagai bahan pakan sumber protein alternatif Namun, penggunaan tepung bekicot mentah maksimal 15% Sedangkan pabila direbus terlebih dahulu penggunaannya dapat meningkat menjadi 20% 5. Nasi kering Nasi kering merupakan bahan pakan alternatif sumber energi Nasi kering atau nasi aking merupakan Nasi yang tidak habis dikonsumsi kemudian dikeringkan Sebaiknya nasi kering tidak berasal dari nasi yang sudah berjamur Karena bebek rentan terhadap aflatoksin yang diproduksi jamur mikroskopik Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.